Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue yang memberikan tutorial Cara membersihkan tempat burayak Supaya tidak terkena penyakit Pertama yang kita siapkan Yaitu selang Untuk menyedot kotoran Yang ada di tempat burayak Dan Masong ini atau ember Untuk membuangnya Kotoran yang dari Tempat burayak Ditransfer ke tempat ini Sekarang ini kita isi dulu Untuk menyedot Ke air yang dari tempat burayak Ini harus diisi dulu dengan air Setelah Isi air selang ini Sama-sama rata Kemudian kita masukkan Ujung yang Paling bawah ini Dan kita masukkan yang atas ini Bersamaan Dan dibuka yang di bawah Bersamaan ya Nah ini Akan mengedot Kotoran yang ada Dasar Permukaan ini ya Empat burayak Nah ini kita bersihkan Semuanya Kotoran yang ada di dasar ini Supaya tidak menjadi racun Untuk si burayak tersebut Dan tidak mudah terkena penyakit Biasanya saya membersihkan ini Seminggu sekali ya Kalau tempatnya sebesar ini Kalau tempatnya lebih kecil dari ini Yang biasanya saya Tiga hari sekali untuk membersihkannya Karena untuk membersihkan kotoran Si burayak ini Sesuai dengan tempatnya juga ya Jangan tempatnya kecil Seminggu sekali Ini sangat berbahaya Nah setelah kita bersihkan ini Kotorannya semuanya sudah terhisap Dan bersih Lalu kita Masukkan Air baru ya Setelah kita sedot Air yang kotor tadi ya Kotoran ikan tersebut Lalu kita sortir lagi Di tempat pembuangan Air kotor ini ya Setagutnya Si burayak yang kecil-kecil ini Terbawa Dan disini Terbukti bahwa Si burayak yang ini Kecil-kecil ini Ini terbawa ya Ada santul kecil Dan ini kita harus Puncakan lagi Tempat Yang mulai tersebut Nah setelah itu Kita persiapkan Air baru Untuk menambah Air yang kotor tadi Disedot Kita persiapkan airnya dulu Nah ini Air baru Jangan lupa Kita campurkan dengan Garam ikan Kembalikan garam ikan Secukupnya Segini saja ya Dan jangan lupa Kompet biru Kompet biru Gunanya sangat banyak ya Disini tertera Aturan pakai Dan efektifnya untuk Apa Infeksi kulit Luka pada ikan Dan yang lainnya Disini saya menggunakannya Mungkin hanya Tiga tetes saja Tiga tetes saja Cukup Selanjutnya Kita transfer lagi Air ini Kedalam Tempat Si golayak Langsung aja Kita Tambahkan air Sudah kita campurkan tadi Dengan garam ikan Dan obat biru Terima kasih Kita tunggu sampai Airnya Yang di Ender ini Habis ya Karena ini juga Harus sirkulasi ya Jadi air yang lama Harus dikuras Sebagian Supaya tidak menjadi racun Untuk si golayak Dan kita tambahkan Dengan air yang baru Untuk Menambah Supaya dia Mendapatkan oksigen Atau Makanya kita harus Rutin untuk Mengganti Air Tapi untuk golayak Tidak usah semuanya Cukup setengah saja Lalu kita tambahkan Dengan air yang baru Mungkin itu saja Yang bisa saya berharikan Semoga Video ini Dapat bermanfaat Apabila video ini Bermanfaat Untuk kalian Maka bisa kalian share Dan like Video ini Terima kasih telah menonton